Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di belasan alur cerita Sinetron Love Story The Series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Nah guys tanpa basa-basi langsung saja ke pembahasannya Yang mungkin kali ini pembahasan tentang dimana kali ini Ken pun belum juga ditemukan ya guys Karena insiden pesawat kecelakaan yang ditumpangi oleh Ken pun itu membuat semuanya khawatir Tentunya bagi Maudie sendiri yang sangat begitu bersedih akibat kehilangan kontak bersama si Ken pada waktu itu Maudie pun disini sangat berantusias ingin mencari tahu tentang informasi keberadaan Ken sebenarnya ya guys Karena Maudie juga bersedih apabila suaminya tercinta itu tidak lagi hadir dalam kehidupannya Apalagi kali ini Maudie pun sudah melahirkan baby K bersama baby L Yang tentunya membuat Maudie pun disini sangat tidak kurang sepakat dan kurang sempurna apabila tidak ada sosok ayah dari baby-baby tersebut Karena kali ini Maudie pun sangat begitu antusias ingin mencari tahu tentang keberadaan Ken Dimana Ken pun sampai saat ini belum juga ditemukan dan tim Basarnas pun belum juga mengetahui tentang keberadaan Ken Maudie yang sangat begitu kekeh ingin bertemu langsung bersama si Ken Sehingganya disini Maudie pun nekat dan mencari tahu ke sebuah bandara Yang pada akhirnya Maudie pun disitu tanpa disengaja Maudie pun terkejut ketika melihat daftar riwayat korban kecelakaan Yang dimana disitu tertuliskan Ken Rawil Antara di episode sebelumnya Dan Maudie pun mengalami pinsan karena dia pun sudah tidak sanggup lagi Apabila Ken pun tidak hadir dalam sebuah kehidupan rumah tangga dirinya bersama si Ken Nah sebelum lanjut juga ke pembahasannya guys bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu ya guys Dan terutama disini saya akan mendoakan kepada kalian bagi pecinta sinetron ini Agar supaya dipermudah dan diperlancar dalam mencari rezekinya Dan tanpa bahasa basi kita langsung saja ke alur ceritanya Karena memang disini saya ditugaskan untuk memberikan sebuah alur sinapsis Dan mengulas kembali sebuah alur sinetron yang tentunya kalian sukai Dan kalian cintai yang terutama kali ini pemeran utamanya pun sudah ditiadakan ya guys Karena kemungkinan besar disini Ken pun mengalami kecelakaan insiden dalam sebuah pesawat Ketika Arga Dana menyuruh Ken untuk kembali Dan bisa kembali lagi ke sebuah Indonesia Disini Arga Dana pun sangat begitu memaksakan Dan akibatnya ini insiden dimana kali ini Ken pun harus mengalami kecelakaan Tentunya membuat Maudie pun sangat begitu bersedih dan terpukul sekali ya guys Karena melihat keegoisan dari Arga Dana ini Dia pun tidak pernah memikirkan dimana dan seperti apakah kejadiannya Tentang kecelakaan insiden pesawat tersebut yang mengalami Ken pun harus hilang kontak bersama Maudie Di adegan lain dimana kali ini terlihat Omarisma pun sangat begitu antusias Mereka pun disini sangat begitu khawatir tentang keberadaan Ken Terutama karena memang mereka pun ada sangkut pautnya dengan Maudie Disini Omarisma pun sangat begitu peduli terhadap Maudie begitu juga dengan Ken Kali ini berusaha Omarisma pun mengajarkan ngaji kepada si Mai dan Sinau Dan si Raka juga terlihat pada situ si Bi Inah pun datang ya guys Disini si Inah pun mengungkapkan dan berkata kepada Omarisma Bahwasannya Maudie pun belum juga pulang pada saat itu Tentunya membuat Omarisma pun sangat begitu khawatir dan ya ketakutan dan cemas sekali ya guys Karena melihat kondisi Maudie pada saat itu Dia pun meninggalkan sebuah mungkin momen dimana babynya tuh ditinggalkan Karena babynya dititipkan kepada suster yang mengasuhnya Karena memang sangat begitu kekeh ini disini Maudie pun sangat ingin bertemu dengan mencari tahu keberadaan Ken Yang pada akhirnya disini Omarisma pun mencoba untuk menghubungi Maudie Namun nyatanya Maudie pun disitu memang tidak mengangkatnya Karena yang sudah kita ketahui kalau Maudie itu sekarang berada di sebuah tempat rumah sakit Ataupun ya bisa dibilang kalau Maudie itu sedang pingsan Disini Omarisma juga menghubungi Arga Dana dan memberi tahu kepada Arga Dana Bahwasannya Maudie pulang juga pada saat itu sehingga membuat Arga Dana pun sangat begitu khawatir Dan Arga Dana pun langsung saja menghubungi dan menelpon Maudie disitu ya guys Di adegan selanjutnya dimana kali ini Anita bersama Haris pun yang memang mendapatkan sebuah telpon dari dokter Dilan Dimana disini dokter Dilan pun sangat begitu panik Yang ia tahu dokter Dilan bahwasannya Haris adalah ayah kandung dari si Maudie ini Begitu juga dengan Anita adalah mamah kandungnya Dan dokter Dilan pun hanya bisa menghubungi Haris pada saat itu Ketika Aris pun ingin menjenguk dan mendatangi rumah sakit Ketika itu Haris pun sangat begitu simpati terhadap Maudie Karena keyakinan besar disini Haris pun ingin menjadi sosok ayah yang memang bertanggung jawab terhadap anaknya Namun nyatanya Maudie pun disini tidak akan pernah menganggap kalau Haris itu adalah ayah kandungnya Karena memang kali ini ya guys karena memang Maudie pun sangat begitu antusias Dia pun tidak mau mempunyai sosok ayah seperti Haris yang memang tampangnya seperti preman Ya tidak lainnya seperti preman pasar kangkung Disini Tangkurak Anita pun memang berantusias Karena memang mungkin disini Anita pun sangat begitu peduli terhadap kesehatan dari Maudie Apalagi Maudie kali ini memang sudah mempunyai sebuah orang anak Dan anaknya pun memang terlihat lucu sekali Sehingga Anita pun sangat begitu khawatir dan mencemaskan tentang keberadaan Maudie Di adegan lain dimana kali ini Vanessa yang sangat begitu khawatir Karena Vanessa pun disini sebenarnya ingin mencari tahu tentang keberadaan drama Karena memang Juragan Domang pun disini berpura-pura ya guys Dia pun berpura-pura baik agar supaya disini Vanessa pun mempercayai dirinya Padahal itu semua Vanessa hanyalah dibohongi Dan ini adalah insiden dimana Juragan Domang pun akan mempersatukan kembali Vanessa bersama Andi Meskipun kali ini Vanessa tidak mendapatkan sebaruh kecurigaan terhadap Juragan Domang Dan Vanessa pun yakin dan percaya sekali kalau Juragan Domang itu adalah orang kepercayaan dari Rama Yang pada akhirnya Vanessa pun disini sangat begitu bersedih ya guys Karena memang Juragan Domang pun disini tidak pernah mempertemukan Rama bersama Vanessa Vanessa pun sebenarnya disini sangat begitu kangen dan rindu berat terhadap Rama Namun ia pun tidak mau nantinya apabila Tante Dinda Ya si bebengus Dinda ini memang tidak pernah setuju apabila Rama bersama Vanessa pun kembali Untuk bisa menjadi keluarga dari mereka Karena memang Tante Dinda pun yang sudah kita ketahui Disini Tante Dinda juga menjodohkan Rama dan mendekatkan Rama bersama Raisa Singkat cerita dimana kali ini Vanessa pun sangat begitu peduli dan kangen berat terhadap Bunda Safira Dan kali ini Vanessa pun berusaha mencoba untuk membujuk si Juragan Domang ini Dan meminjam sebuah vonselnya dimana kali ini Vanessa juga menghubungi Bunda Safira Karena memang Vanessa pun sangat berkaitu rindu dan kangen berat Dan ia pun memberi tahu tentang kebenarannya Bahwasannya disini rak Vanessa pun selalu menutupi tentang keberadaannya Bahkan Vanessa pun disini tidak pernah menaruh curiga terhadap Juragan Domang Yang ia tahu bahwasannya Juragan Domang itu adalah seorang kepercayaan dari si Rama Dan ia pun bernama Pak Deddy ya guys Disini Vanessa pun sudah tertipu daya oleh si Juragan Domang tersebut Padahal pada waktu itu Rama pun sempat juga ingin menolong si Vanessa ini Dan ini adalah suatu momen dimana kesalahpahaman diantara Vanessa pun yang sangat begitu berantusias Kalau Fadeddy ini adalah orang kepercayaan dari Rama Di adegan selanjutnya dimana kali ini Maudie pun sudah tersadar dari pingsannya Maudie pun sangat ingin bertemu sekali dengan si Ken Ia pun memanggil-manggil nama Ken Karena kemungkinan besar Maudie pun sangat sudah rindu Dengan kedatangan hadirnya dari sosok ayah Baby K bersama Baby L Anita pun sangat begitu bersedih ketika Ken pun Yang selalu ditanyakan oleh Maudie Dan kali ini Anita pun memberi tahu kepada Maudie Bahwasannya kalau tidak ada dokter Dylan Maudie pun masih terdampar Di sebuah halaman bandara Yang kemungkinan besar Maudie pun akan diterlantarkan Namun untung saja disitu dokter Dylan pun sangat begitu pri kemanusiaan Ia pun membantu Maudie dan diberikan ke ruang UKS Dan disini Anita pun sangat begitu bersedih ya guys Karena kemungkinan besar Anita pun sangat begitu peduli terhadap Maudie Walaupun sepertinya disini Anita memang berantusias ingin menepati Dan semua kekayaan dari Arga Dana Namun ia pun juga manusia yang bisa ada kekurangannya dan bisa juga ada kelebihannya Anita pun disini sangat begitu perhatin terhadap Maudie Karena Maudie pun harus bagaimana juga Dia harus tetap untuk menjaga Baby Twinsnya tersebut Yang mengibatkan disini dokter Dylan pun sangat begitu perhati terhadap Maudie ini Karena dokter Dylan pun disini sebenarnya tidak mau terjadi apa-apa dengan Maudie Pasrahkan, ikhlaskan dan berdoa saja Semoga Ken pun bisa kembali hadir untuk menemani dalam sebuah hidup rumah tangga antara Maudie bersama Ken Lantas apakah yang akan terjadi nantinya guys Apakah mungkin juga Ken disini akan kembali hadir untuk menemani dalam sebuah rumah tangga antara Maudie bersama Ken Kita doakan saja yang terbaik Semoga saja Ken pun bisa diselamatkan oleh Om Wilantara yang selama ini selalu mencari tahu tentang keberadaan dan informasi keberadaan Ken tersebut Namun bagaimana kelanjutan ceritanya Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya Pamitundur Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh